PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Hai baik saya pakai kudanya orasi baik mudah-mudahan juga saya doakan juga para Pak Polisi ini semoga diberi keselamatan kesuksesan dan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimerahkan rezekinya saya tidak tahu siapa Pak Polisi tetapi mudah-mudahan dia tonton video ini jadi di masa-masa 2016 itu ya ini mungkin pertama kali terjadi di Indonesia orasi pakai Hai kudanya polisi kacau ya saya doakan ini Pak polisi ini lancar jikinya ya panjang umur Hai mudah-mudahan masih ada ini masih aktif ya karena ini cerita mungkin populisinya juga nggak tahu mau ngapain eh orasi saya sampaikan tentara polisi harus ikut revolusi nah orang nanya revolusi apa saya bilang bukan revolusi yang berdarah bukan bukan revolusi kayak mau perang bukan Hai jadi maksud saya itu redisi itu kan revolusi ekonomi cuman kan enggak mungkin dijelaskan di atas kuda itu jadi revolusi itu begini maksudnya revolusi itu kan suatu perubahan yang cepat Hai nah yang sekarang kita jalankan namanya revolusi ekonomi maksudnya itu begini tentara polisi PNS seluruh Indonesia harus mendukung ya salah satu prakteknya adalah ya dibentuklah di setiap wilayah paling tidak dalam bentuk desa lah di desanya itu ya di dalam desa itu kan bisa saja ada tentara ada polisi yang tinggal di situ gabung dengan rakyat itu membuka warung membuka warung yang modalnya itu bergotong royong nah ya setelah berwarung kemudian wajib belanja di warung itu sendiri ya nah ini perdesa ini nah kemudian keuntungannya dibagi tiap hari kepada yang ikut dalam kegiatan itu itu maksudnya revolusi ekonomi ya jadi mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi dengan cara Pak bergotong royong mungkin yang selama ini cuman berdiri sendiri berkelompok itu lambat maka mau mempercepat pertumbuhan ekonomi itu bersatu bergotong royong dan kita saya sekarang ini kan terapkan di lingkungan tetangga Hai nah jadi waktu itu jadi ini Hai viral dan banyak bertanya itu Hai orasi apa banyak juga senior yang nanya saya bilang saja tidak tahu sih itu situasional saat itu polisinya juga nggak ngerti itu tiba-tiba saja mau ikut pakai mungkin ini pertama kali di Indonesia orasi begitu naik kuda yang jelas disitu saya mengajak baik tentara polisi yang masih masih aktif ya Hai bahkan dulu saya punya pemikiran ini kenapa tentara dan polisi kan punya istri ini punya keluarga yang statusnya sipil Hai nah saya sempat berpikir biar bergabung dengan pernauran teknik polri Hai ya urunan atau berkotong royong membangun pabrik Hai ya yang menciptakan produk-produk uang seperti sepatu ya sepatu pedal seragam Ransum Hai dan seluruh kebutuhan teni polri Hai Hai saya sempat berpikir bagaimana kalau seluruh pernaurawan telepolri dan keluarganya beserta keluarganya yang teni polri masih aktif punya istri dan anak-anak ini ya kita bersatu Hai kumpulkan uang Hai keton royong bangun pabrik kebutuhan untuk meninjang kebutuhan teni polri yaitu menciptakan produk sepatu sepatu seragam Hai bahkan lebih besar lagi kita ciptakan namanya pabrik munisi senjata dari dana yang kita kumpulkan waktu itu saya sempat berpikir Nah itu kan suatu yang percepatan Hai nah sudah jelas konsumennya Hai saya sempat berpikir begitu ya kan kebutuhan teni polri kan jelas banyak tuh mau membuat markas kita siapkan perusahaannya dari dari luar kita kan di luar kita ini pihak ketiga lah Hai jadi kita yang kerjain Nah itu akan mempercepat Hai Hai cuma kan maksud saya ini ini kan susah mau jelaskan juga waktu itu kan masih terbatas media dan sebagainya Hai iya kan Hai begitulah secara berpikir Hai karena kebutuhan teni polri tiap tahun anggaranya kan besar untuk kebutuhan teni polri terkait perlengkapan rangsum Hai saya pernah hitung-hitung dia kebutuhan supermi saja isi ransel gabungan teni polri yang khususnya dipasukkan karena ada itu di ranselnya itu namanya bekal itu ya bekal tugas bekal apa Hai bagaimana kalau Hai keluarga besar penerbangan teni polri ya kemudian it ini ya ya istri-istrinya teni maupun polri masih aktif bergabung jadi satu di situ akan terbuka ke lapangan pekerjaan Hai itu itu sempat berpikiran saya seperti itu ya jadi maksud saya itu revolusi maksud saya disitu adalah revolusi yaitu membangun ekonomi bukan revolusi untuk melawan pemerintahan yang sah bukan salah ya kan Hai ini situasional tahun 2016 jadi ya terima kasih Pak polisi yang ada saat itu mungkin ini jadi sejarah kita Hai mungkin Pak polisi tidak tahu kalau saya mau orasi yang jelas disitu harus bangkit sama-sama gotong royong itu maksud daripada revolusi ekonomi yang kita usung ya bersatu membangun ekonomi mempercoba laju pertumbuhan ekonomi bukan revolusi untuk melawan pemerintahan yang sah bukan ya jadi ini kalau ini kejadian tahun 2016 ini ya awal-awal berdirinya peta ini ya pembela tanah air Hai banyak nanya saya juga kaget loh Iya kok bisa ya ya yang penting itu sudah lewat sejarah kejadian itu ya di bundarang AI ya sekali lagi mudah-mudahan populisi yang pegang kuda itu yang dua orang tuh melihat ini saya bilang salam hormat Hai nah Hai tapi entah dulu ditugur nggak sama kumandanya kumandanya waktu itu mudah-mudahan tidaklah ini kan situasional ya kan situasional Hai yang jelas ini sejarah ini Hai mungkin tidak terjadi lagi ke depan kali ya Oke ini saja ya maaf-maaf juga sinur-sinur saya di polri masih aktif di situasional itu pakai kudanya polisi di HI ya kan itu spontan sebenarnya spontan ya Hai ya sesuatu bisa terjadi tanpa di luar pikiran kita Oke ini aja kawan karena banyak nanya kenapa kok bisa pakai seperti itu eh kuda itu nanti ada cerita-cerita tersendirilah itu kawan ya ini hanya pembukaan aja ya dan banyak yang selfie-selfie dulu tuh tentara polisi masih itu Intel selfie-selfie siap kenang-kenangan Oh ya udahlah yang penting NKR harga mati salam hormat buat semuanya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKR harga mati Bineka Tunggalika Pancasila idulagi negara kita bersatu kita teguh bercerai kita runtuh merdeka Allah akbar salam hormat buat semuanya hai 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 Terima kasih.